Bocah bernama Hassan ini adalah satu dari 1,7 juta pengungsi Ukraina yang kehilangan tempat tinggal karena serangan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hassan awalnya berada di Zaporizhia namun harus pergi seorang diri membawa bekal kantong plastik. Hassan meninggalkan rumah setelah pasukan Rusia menyerang pembangkit listrik di dekat tempat tinggalnya di Ukraina. Ia pun melakukan perjalanan 750 mil menuju perbatasan hingga sampai ke Slovakia pada Sabtu 5 Maret 2022. Kepolisian Slovakia juga membenarkan bahwa Hassan datang seorang diri. Sementara itu dikutip dari desan, para relawan cukup kaget melihat surat dari keluarganya dan melihat nomor ponsel di punggung tangan sang Bocah. Sesampainya di Slovakia, para relawan langsung memberi Hassan makan dan minuman hangat. Hassan pun berkesempatan menghubungi kerabatnya melalui video call. Mendengar kabar anaknya tiba di Slovakia dengan selamat, sang ibu Julia Piseka mengaku sangat bersyukur. Ia mengatakan dirinya tak bisa mendampingi anaknya dan terpaksa tinggal di Ukraina karena harus merawat sang ibu. Kementerian Dalam Negeri Slovakia sendiri sangat kagum dengan aksi Bocah 11 tahun ini. Saat ini pihak asosiasi komunitas pemuda di sana tengah berusaha membantu proses penyelamatan ibu dari Hassan. Kementerian Dalam Negeri Slovakia Kementerian Dalam Negeri Slovakia Kementerian Dalam Negeri Slovakia Terima kasih telah menonton